Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi pada GNS3 dimana kita akan belajar terkait salah satu fitur network automation yaitu telnetlib telnetlib merupakan sebuah library dari Python yang dapat memungkinkan bahasa pembegraman Python dapat berinteraksi dengan protokol remote yaitu telnet jadi kita akan mencoba untuk melakukan implementasi konfigurasinya pertama-tama kita akan jalankan GNS3 nya oke kita setting oke oke jadi pertama-tama kita akan tambahkan beberapa perangkat beberapa perangkat Cisco ya oke kita buat project baru saja oke kita buat project baru kita tambahkan beberapa perangkat baru oke ada Cisco 1 ada Cisco 2 kita tambahkan sebuah switch oke kita sudah tambahkan switch kita akan menambahkan perangkat network automation nya oke kita sudah tambahkan ya selanjutnya kita akan menjalankan ke mesinnya menjalankan oke pastikan semua mesinnya sudah jalan sudah berstatus hijau ya pertama-tama kita akan hubungkan masing-masing perangkat ke perangkat switch nya oke kita hubungkan semuanya kita aktifkan port nya port F0.1 F0.1 nah selanjutnya kita akan setting kita akan menentukan IP address nya ya misalnya untuk perangkat router kita gunakan IP address 192.198.1.27 setting kalau yang ini 1.1.1.2 oke kira-kira seperti ini proses konfigurasinya topologinya ya pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi ini ketukar kita akan mengkonfigurasi IP address dan kita akan mengaktifkan fitur telnet pada masing-masing router kita jalankan dulu oke ini sudah jalan ya kita konfigur terminal kita setting interface nya FA 0.0 kita setting IP address nya IP address 192.168.1.1.1.2 kita setting no shutdown kita exit langkah selanjutnya kita akan konfigurasi username yang akan kita gunakan untuk melakukan login misalnya username nya password nya tkg kita setting hak akses untuk username ini sehingga ketika username ini melakukan login langsung masuk ke configuration mode jadi caranya username walid umaras privilege 15 artinya dia akan masuk langsung ke privilege exec mode pada cisco selanjutnya kita akan setting line vty nya line vty 04 login nya lokal oke konfigurasi pada router cisco 1 sudah berhasil konfigurasinya kita akan lakukan konfigurasi yang sama pada cisco router 2 konfigur terminal interface fa0.0 kita setting ip address nya titik 2 ya 255 255 no shutdown kita setting username nya username secret tkg kita kita samakan ya oke secret nya tkg kita setting privilege nya kita tkg 15 kita exit kita kita setting line vty dulu line vty 04 login lokal kita exit oke harusnya masing-masing router sudah bisa terkonfigurasi sudah berhasil kita konfigurasi untuk fitur telnet nya dan kita sudah setting konfigurasi ip address nya selanjutnya kita fokus ke network automation kita akan setting ip address nya ifconfig spasi eth0 spasi triple 1 30 selesai 27 setting ifconfig kita uji coba apakah sudah bisa terhubung dengan router-router yang tadi oke sudah bisa terhubung dengan router 1 router 2 juga sudah bisa terhubung kita akan coba fitur telnet nya telnet 192 168 111 1 oke masukkan username nya password nya oke masuk ke router 1 kita uji lagi untuk router 2 oke jika konfigurasinya sudah seperti ini berarti kita sudah siap untuk membuat sebuah kode menggunakan python jadi caranya nano telnet lib belajar .py belajar1.py nah kita akan mengetikan kode python pertama-tama kita akan mengimport dulu library dari telnet lib dulu telnet lib kita akan setting ip address routernya ip address router misalnya ip address nya berapa 192 168 111.1 kita akan setting username nya username nya apa misalnya wallet umur yang sesuai dengan yang tadi selanjutnya password nya oke password setting misalnya tkj selanjutnya kita buat script telnet lib nya re atau remote kita buatkan variable untuk variable nya sebenarnya terserah kita kita katikan telnet lib dot telnet dalam kurung host kita ambil variable host kita ambil variable ip address selanjutnya kita akan re titik read dia akan menulis dia akan membaca ya until dia akan menunggu sampai muncul tulisan username seperti ini selanjutnya dia akan melakukan write dia akan mengetikan user selanjutnya dia akan melakukan enter ya backslash n setelah itu kita akan ketikan lagi read until tunggu sampai dia meminta password password karena pada setiap kali kita melakukan remote dia pasti akan memintakan username dan password selanjutnya kita write password kita beri tanda petik jadi kita akan menjelaskan detail terkait scriptnya ya oke jika sudah berhasil login selanjutnya kita akan res titik write misalnya sama halnya ya seperti biasa kita setting configure terminal selanjutnya kita enter min n adalah enter selanjutnya kita rewrite kita akan setting host namenya menjadi belajar automation kita enter juga selanjutnya selanjutnya kita setting ip address pada interface loopback ya setting interface loopback 10 kita setting ip address nya ip address 1 detik saya kira seperti ini oke setelah itu kita akan rewrite and kita akan keluar dari mode configuration mode nya dan kita akan exit rewrite exit kita akan keluar dari configuration dari remote template nya dan kita akan print ya print rewrite titik read all jadi ini script konfigurasi kita jadi kita akan jelaskan satu persatu ya jadi yang pertama kita akan mendefinisikan variable terkait berapakah iprs yang akan kita remote router berapakah iprs dari router yang akan kita remote berapakah username nya selanjutnya dan password nya selanjutnya kita akan buat sebuah variable untuk melakukan telnet ke ip address nya setelah proses telnet dilakukan dia akan membaca sampai dia akan menunggu dan membaca sampai dia menampilkan permintaan user dan dia akan memasukkan variable username yang sudah kita definisikan di atas selanjutnya dia akan menunggu hingga tampil dia akan menunggu dan membaca sampai tampil prompt password dan dia akan mengetikan jadi si programnya akan mengetikan password sesuai dengan variable yang di atas setelah itu dia akan setelah proses authentication nya berhasil dia akan melakukan proses konfigurasi jadi kita sudah tentukan konfigurasinya pertama dia akan masuk ke configuration exact mode dia akan setting hostname nya setelah itu dia akan setting interface loopback 10 nya pada router nya jadi ada interface loopback dan kita exit dan kita akan mencetak ke layar apakah konfigurasinya sudah berhasil atau tidak kita coba simpan dan kita akan coba eksekusi cara eksekusinya adalah python spasi lnetlib 1.py kita eksekusi oke jadi ini konfigurasi yang dilakukan configuration terminal hostname nya kita bisa lihat tidak ada error interface loopback 10 ip address nya 111.1 255 255 255 dan konfigurasi ini bisa kita cek pada router 1 bisa cek apakah username nya sudah berubah sudah berubah menjadi belajar automation 1 dan bisa kita lihat juga show ip do show ip interface brief kita bisa lihat disini sudah ada interface loopback yang dibuat secara otomatis menggunakan script ini menggunakan script python ini kita juga bisa mengkonfigurasi router 2 router 2 kita akan setting ip address nya misalnya 2 belajar automation 2 kita eksekusi lagi oke jadi sangat mudah untuk mengelakukan implementasi sebenarnya sudah jadi belajar automation 2 do show ip interface brief berarti proses konfigurasi yang telah kita lakukan juga sudah berhasil oke sekian video tutorial saya yang pertama terkait implementasi network automation menggunakan GNS3 semoga tutorial kali ini bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati